Dia punya kedisiplinan tanggung jawab sebagai pribadi, sebagai luar biasa nyata saya. Aku bangga banget siapa gini, kalau Awan bisa dibilang film action pertama Dan dapet peran yang bagus banget, terus juga dapet cerita proyek yang gede banget Gue, kalau sendiri bener-bener speechless sih, misalnya kayak, Wah ini kesempatan yang gak akan datangkan dua kali, jadi ya gak nyangka sih senang banget. Kalau saya sih, selain memang ini orang bilang menurutkan sebuah proyek yang besar, Tapi mungkin kebanggaan yang lainnya yang lebih terlipat buat saya pribadi adalah setelah kemarin kita ternyata. Kami bangga luar biasa melihat hasilnya. Itu karena kan tidak sedikit, maaf skala proyek besar, tapi hasilnya kurang-kurang menjanjikan. Kalau ini, gata-gata ini luar biasa. Kita sendiri, saya secara pribadi gak nyangka, wow gitu kan. Terima kasih. Kayaknya mikir kalau untuk nolak. Kalau aku sih, masih pikir-pikir dulu, pikir-pikir banget kan. Karena waktu itu, casting untuk jadi kaca, casting apa segala macem, dan ada beberapa calon juga, yang gak tau sih mereka yang castingin kan, produksinya. Casting abis itu, udah. Aku udah gak mikir, udah lah. Hopeless selalu gak, gak 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 ada niat untuk terobsesi banget, karena juga gak yakin gitu. Tapi ya casting tapi dengan pasti total banget lah. Pengen sih pengen, cuma gak berharap banyak. Ternyata pas di, ini kayaknya kamu dapet nih kartonnya, suruh main lagi di kantor. Main, ngobrol-ngobrol, dan ternyata udah, udah fix. Tapi abis itu, oh tunggu dulu, tunggu dulu. Saya mikir dulu pak ya, saya pikir-pikir dulu. Pas udah dapet, senang tapi, aduh, beban kedepannya gue mikir kayak, gimana nih nanti ini. Pikir-pikir dulu, tapi pikir-pikir juga, oh ini kesempatannya gak datang dua kali nih. Gue harus maksimalin diri gue gitu. Harus ambil kesempatan ini. Ya udah akhirnya ya, aku ambil. Dan selama proses syuting gue sebenernya masih kepikiran tuh, bayang-bayang yang gimana ya. Karena sosok yang sangat fenomenal, gatur kaca. Jadi, aduh, dalam diri itu masih, aduh besok gimana ya scene ini, gimana ya bawain ini. Gue masih ada yang khawatirannya terus sampe, mungkin sampe pertengahan syuting. Dan sekarang, untungnya pas udah selesai senang banget. Dan khawatiran itu, ya sekarang datang lagi pas mau tayang. Kebalen nih ekspektasi orang-orang nanti. Tapi kemarin masih liat hasilnya, wah senang banget. Senang banget. Senang banget. Saya, jujur dulu pas pasan syuting itu, ada sempat-sempat bahkan ngobrol dengan beberapa. Ini kan, apa ini nggak takut nih? Orang-orang keluar lah kok, wayang begini gitu kan. Ini cerita gaduh baca, tapi ceritanya tentang yang kekinian gitu. Tapi begitu nonton, wow. Ini justru sebenernya hak kekat daripada Pandawa dan Kurawa itu disini. Kita sudah banyak menemukan tentang Kurawa dan Pandawa dalam kehidupan sehari-hari. Tak semuanya putih itu bersih. Tak semuanya hitam itu kotor. Sekitar dua bulanan, nggak sampai kali ya? Dua bulanan cewek, dua bulanan ada sih. Iya, dua bulanan gitu ya. Dan kita masuk, tim Foreo Fighting itu udah mereka menyiapkan hampir di atas 70% lah. Jadi kita tinggal mengadaptasi aja gitu kan. Kita pas di tempat latihan itu udah langsung fokus ke Fighting. Fighting, Wario karena pada saat itu emang banyak banget ya. Termasuk mepet sebetulnya waktu itu. Iya waktu itu sebenernya termasuk mepet. Termasuk mepet. Dikejar banget. Itu kalo gue sendiri di rumah sebelum masuk ke latihan sama kirangan hatim, gue di rumah udah coba-coba latihan sendiri. Iya, karena emang gue sebelumnya basic diladiri kan ya dikit banget lah. Oke. Dan di Peranggat Kaca ini emang ceritanya karakter gue itu emang dari kecil dia udah dilatih sama ibunya karena belum bisa diladiri kan. Jadi ya itu gue berusaha. Jadi pas udah masuk ke tahap latihan sama tim, udah bisa masuk ke kolpori, walaupun ya tetep dibentuk juga. Ya awalnya tetep ada karena waktu itu hari sampai dimanam aja. Di pagi sampe sore. Jadi emang intense banget latihan. Dicara banget dan ya banyak sih yang bisa kita ambil di situ. Relatif lah itu. Karena kan waktu itu kadang kalo kita tidak memanfaatkan sel efisien ya kan cuma juga waktu panjang. Ada memanfaatkan dan biaya saja. Nah itu juga sih salah satu alasan gue. Karena disekali wakilnya dia gak pake baju nih. Jadi liat. Ini juga sih. Dan ya sebenernya juga untuk mengarahkan ke apa ya. Karena peran ini di sisi Udah dan di sisi Gatot Kaca itu untuk. Ya pasti lah kalo itu ya namanya ada di sisi Gatot Kaca itu pasti kan. Walaupun istilahnya dia juga jarang latihan pasti ada namanya DNA kan. Ya gak bisa bongong. Jadi itulah untuk lebih mendekatkan ke karakter aja sih sebenernya sih. Kalo kostum aku gak sih kalo itu. Gak apa ya sih. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak susah tuh. Walaupun ya sebenernya dari. Sampai ya. Karena. Kalo lalu partnya banyak banget tuh jadi harus di. Satu satu. Iya harus dibuka-buka. Gak setengah udah bisa. Tapi. Apa ya nih yang buat aku agak kaget gue. Tapi ternyata kostum seribet itu dipakainya bisa fleksibel banget. Dan. Sangat nyaman buat fighting dan. Dan gak sepanas yang gue bayangin gitu. Jadi. Di awalnya ya. Agak susahnya beli sih. Kalo mau. 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 Kalo gak. 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 Gue banyak belajar dari Rizky. Gue ngeliat. Seseorang itu dari kedisiplinan tentang waktu. Dan gue. Gue dapatkan di seorang. Di seorang. Rizky Nazar. Dia termasuk mungkin sosok idola Nusantara. Gak. Gak. Tapi dengan sosok yang masih muda. Dia udah. Udah menjadi idola apanya. Masyarakat Indonesia. Tapi. Dia punya kedisiplinan. Tanggih jawab sebagai pribadi. Sebagai pribadi. Atau. Luar biasa dengan saya. Jadi. Salah satu yang. Sangat-sangat. Disiplin dengan waktu itu yang. Thank you. Mudah. Profesionalitasnya menjaga. Momen. Untuk fokusnya karakter ya. Walaupun. Ya di lokasi kan ada aja ya. Ada aja ya. Kita. Ada. Faktor teknis lah. Inilah kita harus munggu apa segala macem. Sampai. Sampai akhirnya. Itu ganggu. Mood kita kan. Tapi kayaannya. Wah. Ini beneran sekelas kayaan. Kalo. Dia mau. Ngomong sesuatu juga pasti. Akan dipertimbangkan gitu kan. Tapi gak kayaan. Ih dia. Dia bener-bener luat lah. Jaga. Jaga moodnya. Jaga. Jaga mudi gak. Gak mau keganggu nanti. Ketika masuk set. Akhirnya. Semuanya. Berantakan. Itu. Wah. Gue bener-bener. Profesional banget sih. Bener-bener profesional banget. Jadi bener-bener profesional banget. Untuk ngejaga. Eee. Kualitas. Karakterannya dalam. Di depan layar. Itu sih yang gue ajarin. Gerekaan banget sih. Ya Allah. Tapi. Untung dari awal kita latihan. Dari workshop. Kayaan udah. Wah udah baik banget deh. Nyantai. Mau goalnya. Jadi kayak. Udah. Berasa. Berasa nyaman. Berasa reket. Jadi. Pas di set. Eee. Kita udah. 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 Udah nikmatin scene. Ya adegan. Karena emang. Gerewa. Ya. Udah. Udah Emang. Ya humble banget orang lain. Dan juga. Udah. Yang caliber. Pas mau. Mau. Rilis kemaren. Kita sempat. Inih. Apakah CGI nya akan. Akan. Konsisten gitu. Karena kan. Jujur ya. Kita. Kita banyak. Changch nya itu kan. Sangat. Kejar waktu. Saat mau premiere. itu kadang-kadang kan masih belum total 100% gitu kan tapi alhamdulillah begitu nonton itu wah ini keren kemarin pas ngeliat sih wah seneng banget sih ngeliat hasilnya, ngeliat hasil puas, seneng banget yang sebelumnya udah bangga gue ngeliat hasilnya kemarin wah bertambah pelanda lagi kita bahas semangat lagi untuk kasih tau ke orang-orang tentang film ini agak di luar ekspektasi juga wah ternyata bagus banget sampe kemarin di studio sih ya pas ada gat kacanya terbang gat kacanya ini apa namanya nangkis serangan sampe pada seneng banget kayak momen-momen yang sama gue rasain waktu itu pas nonton film apa ya avenger waktu itu yang sampe excited banget gue ngerasain lagi pas kemarin di premiere filmnya jadi seneng sih seneng banget penghasilnya ya itulah hebatnya seorang masani jadi dari apa kita kita dialog-dialognya mungkin kita bisa bisa tau dari naskah tapi bagaimana proses editing nusulnya semuanya dengan cerita dengan khas pewayangannya tidak hilang disitu khas pewayangannya tentang dunia pewayangannya tentang ujungnya banggong itu kan punah hawan itu tetap ada itu di dalam cerita tapi memang ditampilkan dalam bentuk lain tanpa orang kehilangan bahwa oh ini dia memang dunia pewayangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati